Kiri, 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 kiri. Tim gabungan Satres Narkoba dan Satsabara Polrestabes Medan menggerebek kawasan Jermal 15 Medan yang dikenal sebagai kawasan yang rawan narkoba. Untuk menangkap para pelaku, polisi harus melewati jalan rusak dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan para pelaku narkoba. Setidaknya terdapat empat pelaku yang berhasil ditangkap. Pelaku yang diamankan memiliki peran mulai dari pengguna hingga pengedar narkoba. Dari lokasi penggerebekan, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti seperti diantaranya puluhan paket sabu siap edar, belasan butir pil ekstasi, satu paket besar daun ganja, dan puluhan alat hisap sabu. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP John Rakutasitepu menyebut, kawasan Jermal 15 merupakan salah satu kawasan rawan narkoba yang jadi target operasi pihaknya. Nantinya, kawasan ini akan terus diawasi dan kembali ditindak jika masih ditemukan adanya praktik penyalahgunaan maupun transaksi narkoba. GKN di lokasi Jalan Jermal 15, Kecematan Percut Setuan, Deli Serdang, dan tadi berhasil kita amankan ada empat orang, ada BB-nya juga beberapa gram, termasuk juga ada timbangan dan plastik-plastik lip yang untuk sabu siap edar. Jadi setelah ini akan kita kembali bawa ke kantor, nanti kita kembangkan untuk kita kejar terus siapa yang diatasnya. Terima kasih telah menonton!